Yo minasa, okengki desu kak, ore watio desu, welcome back on my watch youtube channel lagi-lagi kali ini gue akan membahas salah satu brand dari jepang yang banyak banget pengebarnya dari semua family banyak banget pengebarnya oke langsung aja brand ini yang bakal gue bahas kok itu lagi itu lagi sih alah ya emang ini lagi ini lagi tapi kalian suka kan nah dari boxnya aja kalian udah tau kan ini dari family apa langsung aja gue bahas ini dari family G-Steel atau yang biasa disebut GST nah kali ini yang gue bahas adalah GST-B400 nah kan ada yang GST-B200, GST-B300 nah ini mungkin udah kalian tunggu-tunggu GST-B400 nah yang gue bahas ini ada 2 varian karena baru masuk pun juga udah banyak diburu so ini yang berhasil gue selamatin buat di review ya buat kalian nih oke sekarang gue bahas dari yang kiri dulu oke ya untuk G-Steel ini yang baru ini adalah salah satu model yang tertipis di kelasnya ya dan jadi keliatan lebih compact lebih tipis jadi bisa dipake casual daily beater juga oke gak terlalu berat dipake semi formal pun juga bisa kenapa? nah karena yang G-Steel terbaru ini dia udah memiliki konstruksi carbon core guard nah ini dia tadaa nah kalian kalo belum liat langsung ini sekarang kalian bisa liat langsung ini adalah G-Steel GST-B400 ya Casio G-Shock steel series yang lebih compact kalo dibandingin ya lebih tipis lebih slim dan untuk ketebelannya sendiri juga cuman di 12,9 biasanya G-Shock jauh lebih tebel dari itu untuk ukuran G-Shock biasanya kan 50 ke atas nah ini 49,6 mm jadi untuk ukuran G-Shock 49,6 mm ini bisa dibilang masih termasuk slim case nya tadi yang seperti gue bilang stainless steel with carbon core guard strap materialnya ini ada stainless steel yang gue pegang ini full stainless steel glass materialnya ini masih menggunakan mineral crystal tapi yang di hardened ya jadi jauh lebih kuat nah untuk locknya ini juga modelnya custom ya jadi kalian kalo misalkan gondar ganti strap kalian harus custom tapi yang bikin gue suka kalo mau lepas strapnya disini ada quick release dan quick release nya ini gak cuman di satu sisi biasanya quick release itu kan pengaitnya kan ada di satu sisi aja nah ini ada di dua sisi ya dan water resist nya masih tetap di 200 meter dan kabarnya sih movement toksolar yang baru dengan modul 5657 ini lebih irit untuk mengonsumsi daya ya jadi kalian gak akan perlu repot-repot buat ngecharge dan karena kodenya GSTB dan dia juga bisa compatible dengan bluetooth connection yang kalian harus install dulu ya di app store atau play store biasanya itu namanya g-shock connected nah untuk fitur lengkapnya sama indikator bateri kalian juga bisa lihat langsung melalui koneksi via aplikasi itu ya nah sekarang on hands nya di tangan gue ini seperti ini ya dan dia ringan kenapa dia ringan kan stainless steel ya karena dia udah memiliki carbon core guard struktur ya dia strukturnya udah pake carbon core guard itu membantu untuk meringankan bobotnya tapi juga tetep gak mengurangi kekuatannya ya bisa dibilang carbon core guard itu adalah salah satu elemen alternate dari titanium ya nah disini back case nya juga screw on back case terus ada keterangan top solar juga water resistant japan movement stainless steel case sama ada tulisan carbon core guard so far setelah GSTB 200 300 ini bener-bener punya khas sih dibanding yang lain ya gue masih suka GSTB 200 karena bezel nya yang keliatan lebih miring ya jadi lebih keliatan dressy banget nah kalau GSTB 300 kemarin gue lihat memang keliatan lebih gagah tapi lebih berasa ringan aja sih dan untuk light nya juga jauh lebih terang untuk menerangin satu dial nah yang GSTB 400 ini let's see untuk di light nya mungkin gak seterang dari seri sebelumnya tapi ini cukup terang yang penting penerangan di dial sama penerangan di area digital nya udah cukup ya terus gak cuman itu aja di dial nya sendiri ini yang paling gue suka juga ini bagian dial nya itu terdiri dari stainless steel yang diwarnai sama treatment multi layer vapor deposition untuk membuat dial nya itu lebih berwarna agak cerah atau mungkin menurut mereka mungkin agak ini ya sunburst ya jadi ini biarpun black warnanya tapi seperti yang kalian lihat disini agak greys dan tetap detailing nya disini bagian-bagiannya tetap lebih jelas ya dan untuk frame intinya itu juga udah menggunakan carbon cone guard yang seperti tadi gue bilang dan itu rata-rata udah digunain di G-Shock terbaru ya dan ukuran yang lebih kecil itu yang menjadikan dia ini lebih bisa dipakai untuk casual sama daily beater atau mungkin bahkan kalau kalian pakai formal pun juga masih oke nah ini yang kebetulan yang gue pegang adalah varian warna yang paling netral ya dial black sama stainless steel nah tadi kan kalian lihat ada dua nah yang satu lagi langsung gue open aja GSTB 400 BD 1A2DR kayaknya sih ini black stainless steel 1A2 ada angka 2 berarti ada angka birunya let's see ya oh ya bener kan BD black D nya itu bracelet and dial nya disini betul dia blue nah ini kayaknya lebih keren nih hitam tuh biasanya syaratnya dengan warna-warna tactical atau bener-bener warna yang sporty banget tapi justru yang black ini gue bilang lebih mewah sih dengan aksen birunya padahal dua kombinasi warna ini gue paling hindarin loh karena biasanya keliatan mati banget tapi ternyata di G-Steel GSTB 400 ini enggak aksen sunburst blue dial nya sama case sama bracelet nya yang warnanya hitam ini yang black ini jauh lebih keren sih perpaduannya oke banget nah ini dia kalau on hands anyway tangan gue 14,4 dan masih mampu menampung si GSTB ini jadi ini gue bisa bilang diameternya cocok buat allrounder ya maksudnya buat anyways kalian mau punya pergelangan 15 16 17 masih cocok pakai ini bahkan di 14,4 aja masih cocok dan dia enggak berasa enggak berat sama sekali karena ada struktur carbon core guard nya tadi apalagi ini G-Shock udah ada fitur bluetooth connection juga yang pasti dia punya stopwatch alarm top solar jadi enggak perlu gonta-ganti baterai apalagi teknologinya yang baru ini katanya lebih irit energi lampu juga ada shock resistant apalagi sih yang kurang keren banget sih mungkin 1 jam ini udah bisa dibuat ngapain aja modelnya juga enggak terlalu sporty sporty banget semi formal juga masih oke ini yang black spesifikasinya sama kayak yang tadi cuman ini hanya berbeda warna aja so kalian udah mulai keracun sama si GST B400 hehehe jangan lupa ya kalau hunting-hunting langsung aja ke website kita di jamtangan.com atau mungkin di via aplikasi juga boleh langsung aja nah untuk warna kalian sendiri yang putusin ini ada 2 varian warna yang udah sempet gue bahas buat kalian so everyone jangan lupa klik subscribe dulu yang belum subscribe yang udah subscriber juga jangan lupa nyalain loncengnya usahain loncengnya tetap nyawa nah yang punya comment or else pertanyaan kalian boleh tulis di kolom comment oke gimana udah mulai keracun keracun dong pasti kalau gue sih dengan bahas ini gue juga udah keracunan duluan sih dan gue bingung pilih warnanya nice piece oke everyone i think that's enough for this video see you on the next video happy hunting and happy shopping and bye bye